Halo YouTube, kali ini kita akan bahas pengaplikasian umum dari Dow Teori Pengaplikasian umum dari Dow Teori Kalian pasti sudah mengerti, simple, tren itu dimulai Tren itu dimulai ketika fase akumulasi di broken Ada berbagai macam bentuk Ini ranging teman-teman Kayak sideways, semacam sideways gitu Ini adalah fase-fase dimana para insider masuk Atau orang-orang yang memang mengetahui aset itu akan undervalue harganya Atau orang-orang yang tahu bahwa kepastian harga itu akan naik Disitulah mereka masuk, bahkan sebelum konfirmasi Begitu ada konfirmasi Nah inilah dimana para trader retail join Karena dalam fase akumulasi jarang orang yang langka, orang yang mengetahui Ini akan naik atau turun Nah dalam fase breakout ini Biasanya sebelum dimulai disini banyak volume Ini dari Dow Teori loh ya Volume meningkat secara gradual Lalu terjadi breakout Nah breakout disini, why breakout happen Satu, karena tidak cukup supply yang ditawarkan di level ini Tidak ada cukup, tidak ada cukup barang untuk ditawarkan di harga segini Orang-orang mau jualnya di harga yang lebih mahal Nah ketika terjadi breakout, banyak retailer akan masuk Dan disinilah teori high, low, high, high, lower, low, mind Terutama pada fase retracement Nah kalian para trader PA ingatlah Jika terjadi breakout dan retrace Pasti, pasti banyak partisipan masuk Retailer akan masuk Karena itulah apa yang diajarkan Retailer akan masuk di fase reakumulasi Teorinya seperti itu Akumulasi Ini bahasa, bahasa umumnya Retracement Retracement Bahasa umum Ini bahasa umumnya Retracement Yang kita ketahui sekarang Fase ini Bisa terus-terusan terjadi Nah yang perlu diingat Terutama bagi kalian trader PA Ketika terjadi retracement Pasti banyak yang masuk Dan Dow Theory pun bilang Kalaupun disini sideways Ini tetap dikatakan trend itu naik Karena trend itu entah naik atau turun Sebelum harga itu reverse secara trend Kalau benar disini adalah fase reakumulasi lagi Kalau benar disini fase reakumulasi lagi Harga akan naik Nah disitulah tercipta konsep trend Boom, 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 boom Nah tentu pola yang sempurna hanya ada di buku teori Dalam praktek Terkadang terjadi seperti ini Ketika market trend Retrace Banyak orang ngebuay disini Disini umum untuk stop loss Kan di bawah Ter Terkadang terjadi seperti ini Why this is happen Ini Nah Dow Theory Ingat Dow Theory Klasik Tidak begitu menjelaskan secara detil Bagaimana proses akumulasi dan reakumulasi Kalian akan lihat Di fase akumulasi awal reakumulasi-reakumulasi ini Jika memang institutional trader mau masuk Mereka akan membeli di harga paling murah dalam range tersebut Dan tau gak Sponsor video kali ini Forex IMF Broker 19 tahun zero complaint Broker dengan segregated account Yo Apa itu maksudnya segregated Ya simple Dana deposit nasabah itu tidak jadi satu dengan Dana operasional perusahaan Gak seperti Broker-broker Offshore Jika kalian tau Bank segregatednya juga Salah satu bank di Indonesia Teman-teman Santai Legal Jika kalian pernah ngalamin deposit Atau profit terus gak dibayar Hahaha Institutional trader Trader yang punya dana gede Itu punya masalah teman-teman Punya masalah dengan likiditas mereka Itu nanti Itu pembahasannya di PA Cuman kita sekarang belajar 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 Basicnya dulu Berser Ada Impulse Ada Retrace Welcome to Dow Theory Trend naik Reakumulasi 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 Nah Ingat Meskipun terjadi sideways di suatu titik Dow Theory tetap mendefinisikan ini sebagai trend naik Nah trend turunnya seperti apa pak Ketika Satu Major swingnya Struktur secara major swing itu di broken Di broken Atau Harga mengalami penurunan 20% Dari trend awal Trend retracement Disini Biasanya akan Jelungup lebih cepat Daripada risingnya Tentu Panik Ketakutan itu lebih dominan Inilah Dow Theory Oke Kalian puas This is Dow Theory Dalam fase Ada yang namanya There 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 Lalu menjulikan trend Kita punya trend primer Trend Major Trend besar Ren naik Disini kita Simple Kita punya Trend minornya Ada fase retracement Dan ini fractal teman-teman Dan ini fractal Kejadian ini banyak Dalam sebuah swing Ada banyak Ripple-riple kecil Seperti itu Itulah kenapa Dalam Kalau kalian Memang benar-benar mengaplikasikan Dow Teori Kalian harus top down analisis Nggak bisa hanya dalam satu skala Karena kita Oke disini trend turun Tapi sampai mana Ternyata major trend naik Fase Akumulasi Kita bahas Come back to here Pengaplikasiannya di chart Dalam fase akumulasi Insider Orang-orang awal Akan masuk Terjadi Liquidity gap Disini terjadi Liquidity gap Atau kekurangan Liquidity Kekurangan Liquidity Kekurangan Liquidity Apa maksudnya Simple demand Melebihi Supply Atau Permintaan Sangat banyak-banyak Yang mau beli Lagi hype Tapi barangnya jarang Apa yang terjadi Harga naik Sesimpel itu Sesimpel itu Makanya dalam Liquidity gap Atau gerakan Cepat Spread akan melebar It is pasti Karena mekaniknya Memang seperti itu Nah ini Yang interesting disini Reakumulasi Nah pertanyaannya Reakumulasi Itu sering sekali Sering sekali Juga seperti Trend turun Di skala yang Lebih kecil Disini Di fase Reakumulasi ini Kelihatan Seperti trend turun Kelihatan Seperti trend turun Kelihatan Seperti trend turun Kayak Begini Lalu Terjadi Breakout Tak gambarkan Lalu terjadi Breakout Seperti ini Well Tau gak Disini banyak Trader Dengan skala Yang kecil Akan melihat ini Sebagai trend reverse Trend reversal Oh Apa yang terjadi Apa yang terjadi Trend reversal Kayak gini kan Swing Sudah kebroken 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 Hal kejam Bisa terjadi Kalau kalian Seperti ini SL nya disini Ngebuy disini Trend skala kecil Lalu Kalian mau ngebuy Dengan target Trend skala besar Sering terjadi Fase akumulasi Seperti ini Boom Why Why this happen Kenapa SL hunting Terjadi Karena dalam Suatu range Suatu reakumulasi IT yang punya Order besar Mereka Akan nge-fill Order buy mereka Order buy yang banyak Teman-teman Order buy yang gede Itu gak bisa langsung Tereksekusi Buy gede Harus ada Sell gede Dan SL dari buy Adalah Stop order Order sell SL nya buy Itu adalah order sell So Ini sering terjadi Liquidity grab Atau fake out Apa yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Atau mengantisipasi Hal ini Banyak alternatif SL dilebarkan Nomor 1 Nomor 2 Kita pelajari Apa yang dikirinya Yang cenderung Lebih ribet Cuman kalian Kalau gak mau ribet SL dilebarkan No doubt about that Jadi gak bisa Tergantung pengaplikasiannya Tergantung pengaplikasiannya Tergantung eksekusinya Kita gak bisa bilang SL lebar itu buruk SL tipis itu baik Gak bisa bilang seperti itu Kita juga gak bisa bilang SL Kecil jelek Atau bagus juga Tergantung pengaplikasiannya Nah Ini teman-teman Hal SL hunting ini Itu tidak lebih kejam Dari fase akumulasi Awal Jadi fase akumulasi awal SL hunting itu Lebih kejam Sekarang kalian tahu Karena satu Sideways kan Dan sideways Terkadang kelihatan Tidak teratur Seperti ini Disini udah break high Disini break low Wah ini Nah lihat Terkadang seperti ini Bisa terjadi Ini break swing high Konfirmasi SL Boom 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 Lebih kejam Cara Kalau kalian punya jam terbang Untuk trading Tanpa Indikator Kalian akan melihat Hal-hal ini Fase akumulasi awal Itu lebih kejam Daripada Fase reakumulasi Tentu Uniknya ya teman-teman Trend Ketika sudah terjadi Itu kelihatan jelas Tapi ketika Pembentukannya Gerakan itu Kayak kampret Gerakan itu Kayak kampret Ini kan fase reakumulasi Kalau fase distribusi Gimana Simple saja Tidak perlu dipersulit Tidak perlu dipersulit High Low Higher high Higher low Higher high Boom 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 Break ini Kita ngomongin Struktur basic Ya wes ini Ini Oke Silahkan Aplikasikan Silahkan wes Aplikasikan Gimana nanti Hasil ini Tidak tahu aku profit atau tidak Ini kok Konfirmasi trend Reversal Kalau Ingat teman-teman Teori Pola Paling mulus Itu pola dalam buku teori Dalam praktek Tidak seperti ini Makanya kita belajar PA Kenapa harga itu terjadi Beberapa tidak mau Apakah PA harus ribet Tidak sebenarnya Kalau kita paham Kalau belum paham Ya mungkin mumet dulu Enggak Enggak akan semuanya cocok di PA Enggak akan semuanya cocok di PA Enggak akan Cuma apakah Ini sudah tidak valid Apakah DAW Teori sudah tidak valid No Ini menurutku tetap valid Tetap valid Di aplikasikan Cuma bagaimana Mengaplikasikannya Tergantung Individual trader masing-masing Gitu Terima kasih telah menonton